Assalamualaikum Wr Wb 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 mereka. Pendidikan masyarakat kita itu saya tidak tahu mudah-mudahan tidak terjadi di Kojak, kejamanan Kojak ini. Masih banyak yang tamat SMP saja tidak tamat SMP karena berbagai kendala dan persoalan akibat superdaya yang selesai perintah ini maka tidak bisa memasuki pekerjaan di sektor korna baik menjadi pedawai segeri ataupun menjadi pedawai segera. Betul gak Pak? Apakah di Tanjung Periuk ini di kejamanan Kojak masih banyak masyarakat kita sepertimu inilah tantangan yang disampaikan. Jadi yang tidak menurut Pak. Mereka yang tidak bisa, yang pendidikannya tidak memadai tidak bisa bekerja di sektor korna, di pemerintahan dan sewaktu. Akibatnya dia kehidupan ekonominya rendah, miskin Pak. Memang di masa yang lalu di pemerintahan Pak SPS selama 20 tahun itu kan BPS sudah mengatakan batas miskinnya kemiskinan itu terus-terus tetapi itu terlalu rendah batas miskinnya. Berapa Pak? Itu di bawah 9000. Pertanyaan saya kalau Bapak, Ibu berpengasih berpengasih dan seperti itu Bisa gak kasih makan satu keluarga? Ini sendiri aja tidak bisa dengan mahal yang sepanggung. Itu gak Pak? Itulah tantangan paling berat yang dihadapi oleh masyarakat atau kita. Jadi tanggal 16 Agustus itu ada pidato Pak S.B. di MPR ya di DPR Jadi malam harinya itu Rajo S.B. wajar saya di tengah malam itu dan kemudian terjadi interaktif itu pembicaraannya dari berbagai bayalah di seluruh Indonesia. Mereka mengatakan apa yang dipidatakan dengan realitas masyarakat yang sesuai katanya Pak. Masyarakat itu justru lebih susah katanya sekarang ini karena semua kemarin. Nah ini belum lepas dari kanan kita Pak Harto itu kan baru-baru 16 tahun Lester Koperabur itu tiba-tiba pemerintahan yang SPS dan berlangsung orang rindu kepada Pak Harto itu kalau saya presiden atau saya kuantri itu menyakitkan hati saya apa artinya apa gagal membuat rakyat itu sejahtera karena kita masih memimpin kok merindukan orang yang selidak lah kuncinya apa di Pak Harto itu bisa membuat rakyat itu walaupun ganinya tidak besar walaupun penghasilannya tidak besar tapi apa-apa kurang betul apa nah ini enggak benar tiba-tiba di reformasi semua mahal lupa saya ketemu dengan rumah tangga saya ketemu dengan dukan bangunan yang yang berbagi kalau satu tiga anaknya itu karena Bapak mahal kalau dipasang pahar itu betul-betul orang dengan dayi itu sudah bisa menabur juga karena gak bisa itulah tantangan yang kita hadapi jadi orang kita ini yang kurang pendidikan sudah tidak bisa bekerja di sektor formal di pemerintah tidak bisa kemudian selan di pemerintah tidak bisa di swasta juga yang formal tidak bisa akhirnya apa bekerja di sektor formal kalau bekerja di sektor formal ini gajinya rendahkan Pak dan penghasilannya tidak memadai nah akibatnya miskin kan Pak udah miskin lagi lebih banyak lagi yang menganggur saya mudah-mudahan tidak ada yang di boja di sini Pak kalau yang saya lihat dan kasih penelitian saya di apa itu di Johar Baru dan Tampuran itu Pak adalah pada umumnya menganggur jadi kita datang pagi duduk-duduk kita datang siap duduk-duduk malam juga duduk banget berjalan nah ini membuat mereka ini yang susah dia udah berikan rendang kemudian biskin kemudian nganggur frustrasi orang yang frustrasi itu sangat posensial untuk diajak tauran konflik betul Pak inilah masalah yang kita dapat betul ya 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 kalau tidak betul koreksi saja apa-apa apa-apa nah pertanyaan kita pertanyaan saya apa yang kita harus lakukan memang dari kebapol bisa beri saya untuk kita mengatasi bagaimana langkah-langkah apa yang kita harus lakukan untuk mengatasi saya selalu berpendapat dan kalau Bapak lihat di TV dan termasuk mungkin yang paling keras mengeritik dan berbicara belakang ini gak bisa kita selesaikan ini kalau kita tidak selesaikan akar masalahnya apa akar masalahnya itu pendidikan jadi kemarin saya di di Kejamaatan Tanyu Peril saya bilang kalau ada secara kita anak-kita tetangga kita yang tidak bisa sekolah tidak bisa memiliki sekolah saya kasih biaya sesuah 10 orang ke sekolah di Sampagun Bekata tak usah bayar apa-apa pindah sekolah dan mudah-mudahan itu menjadi pionir kita menjadi kandir kita untuk masa depan rakyat kita masa kita kalau ada yang masih lebih lebih saya bantu lagi caranya apa nanti saya nyari uang buat proposal buat kiri sesuatu kemana-mana insyaallah Tuhan akan menolong kalau kita menolong orang insyaallah Tuhan akan menolong kita ini pekerjaan yang tidak hanya secara orang tapi juga ada upaya jadi ini tantangan yang paling besar kita hadapi kemudian tantangan yang paling hebat itu akibat tadi pendidikan rakyat itu masyarakat kita terjadi kesejangan yang luar biasa yang kaya itu semakin kaya luar biasa hanya matahari dan bulan yang ada di rumahnya sementara rakyat jelata kita yang kiri sepenuh mungkin itu semakin merana semakin ini juga potensi untuk menjubkan ketahuran dia saking orang lain raya orang lain ini prosen begini apa semua duduk-duduk lalu diajak minum-minum ayo kemudian setelah minum dia sangat mudah didorong untuk melakukan gerakan-gerakan yang tidak yang sesungguhnya merugikan masyarakat kita jadi Bapak Ibu Hadir ini berbagai inilah tantangan kita kesejangan itu didetari terlalu tinggi para ilmuwan mengatakan itu kesejangan itu diderasio kita itu sudah 0,43 kalau di arah spring sampai terjadi revolusi di Mesir itu yang kemudian di Ambilaya di Letara itu ini kesejangan 0,45 jadi Pak JK mungkin kita mengatakan sebentar lagi terjadi revolusi di Sirebus kalau kita tidak mengenangkani masalah berbagai lupa sangat-sangat ini tidak boleh terjadi kita harus mengatasinya sesuai bidang kita masing-masing yang meluangkan ketika ini alamin bekerjalah kita semua sesuai informasi kita sesuai kita karena Allah itu menyuruh kita untuk menjadi orang yang bekerja dan itu yang di jolong yang diinginkan oleh Presiden baru kita Pak Jokowi pagi hari ini sebelum saya ke sini saya sudah menulis di Kepustiana kemudian di di share ke Google kemudian di Facebook kemudian di Twitter dan lain-lain rakyat menunggu Kabinet Jokowi JK jadi